Kembali bersama kami di Prime Time News, kita kembali ke Reno Reksa yang saat ini ada di desa Cugenang ya, di wilayah Cijedil. Reza, sorry, Reno apakah sudah ada kepastian jenazahnya akan diangkat atau tidak? Ya, baru saja kami mendapatkan konfirmasi dari Pasanas dan juga anggota kepolisian yang bertugas mencari dan juga mengevakuasi jenazah di sisi barat desa Cijedil, kecamatan Cugenang yang di kawasan longsorannya ini memang dipastikan akan ditinggal sementara di bawah. Nanti kalau kondisi dari medan ini cukup memungkinkan untuk mengevakuasi jenazah tersebut, barulah hal itu akan dilakukan. Karena mengingat, eh kan, hari ini hujan ini turun di kawasan longsoran ini meskipun tidak dengan intensitas yang cukup tinggi, tapi durasinya lama. Nah, inilah sebuah kesimpulan berarti baru bisa diangkat pada esok hari. Sementara demikian, eh kan, informasi dapat kami sampaikan. Oke, baik, kita akan kembali ke Anda apabila ada informasi terbaru. Terima kasih. Reno Reksa melaporkan langsung dari desa Cijedil, kecamatan Cugenang. Selamat menikmati.